Halo semuanya, selamat malam. Kali ini kita akan membagikan bersama channel This Project. Kali ini kita akan membagikan pengalaman kita mendapatkan, ini teman-teman, Google AdSense. Google AdSense kita sudah menerima ini alamat yang berada kita, dan di dalamnya ada P-nya juga, teman-teman. Syarat-syarat kita mendapatkan Google AdSense adalah, kita harus sudah mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, dan kita sudah lolos monetisasi dan kita sudah mengumpulkan dolar dengan iklan yang dipakai di channel YouTube kita, itu kurang lebih 10 dolar. Terus banyak sekali yang teman-teman mungkin melihat dari sharingan teman-teman, kenapa pin AdSense itu kadang tidak sampai pengalamannya dari kita sendiri. Kemarin kita pengajuan itu bulan Agustus, Juli, tanggal 30.000 itu, kita tunggu sampai 1 bulan, karena kan kalau kita melihat di waktu kita pengajuan Google AdSense itu sendiri, tercantum waktu pengirimannya itu 2-4 minggu. Kenyataannya sudah sebulan lebih seminggu belum sampai, akhirnya kita pengajuan yang kedua, jadi kalau teman-teman sudah login, sudah mendaftar di Google AdSense, itu nanti kan ada tulisannya untuk konfirmasi mengenai pin. Apabila dalam 1 bulan tidak tercapai, atau tidak sampai pin-nya, teman-teman bisa request lagi sampai 3 kali. Waktu request yang kedua, kita sudah ada penambahan nomor HP, dan alamatnya lebih spesifik sampai RPRW juga, cuma kenyataannya waktu 1 bulan lebih 3 minggu, surat yang pertama itu baru sampai teman-teman. Jadi, teman-teman kadang ada yang menunggu sampai 1-2 bulan, tidak usah khawatir kalau teman-teman yakin dengan alamatnya itu sudah, yakin alamatnya itu sudah benar, walaupun lebih dari 1 bulan itu pasti akan sampai. Pengalamannya kemarin itu lebih dari 1 bulan, karena ini kan masa pandemi, bulan Agustus, bulan September itu, masa pandemi jadi, Google Adsense ini juga nyampingnya sampai 1 bulan lebih 3 minggu. Terus, teman-teman mungkin ada pertanyaan juga, kalau tidak sampai, sampai gimana sampai 3 bulan? Melihat dari teman-teman, sharing dari teman-teman juga, bahwa kita juga harus proaktif untuk mencari pin Adsense ini ke kantor pos juga, karena ini kan pengirimannya lewat pos, teman-teman. Jadi, ini dikirimnya dari Malaysia. Dikirimnya dari Malaysia. Kalau pengalaman kita sendiri, kemarin kita ke kantor pos yang di Kecamatan, sama kita kan hubungannya dengan Pak Pos di sana juga sebenarnya, kenal-kenal juga enggak. Tetangga ya, karena tetangga cuma enggak kenal. Kita bertanya ke kantor posnya, apakah ada surat dari Google Adsense, dan jawabannya emang belum. Jadi, kita masih menunggu sambil kita mencoba untuk request ulang pengajuan yang kedua, teman-teman. Cuma, syukur Alhamdulillah, akhirnya setelah 1 bulan lebih 3 minggu, akhirnya bisa terkirim. Bisa dikirim, enggak sampai, akhirnya kita bisa masukkan kodenya itu. Seperti itu, teman-teman. Jadi, saran buat teman-teman yang sama-sama mengajukan pin Adsense-nya, jika kok belum sampai, teman-teman yang pertama adalah, enggak usah khawatir dulu, enggak usah panik. Kita pengajuan yang pertama, itu 1 bulan. Minyal 1 bulan tidak sampai, bisa pengajuan lagi yang kedua, terus pengajuan yang ketiga. Terus, misalnya sudah mengajukan 3 kali, itu gimana? Apakah hangus atau pendapatan kita yang di channel itu gimana? Yang diaksen gimana? Enggak usah khawatir juga, karena kita bisa verifikasi secara manual dengan KTP dan buku rekening. Jadi, tetap bisa diverifikasi alamat teman-teman semuanya dengan menggunakan KTP dan buku rekening. Jadi, teman-teman enggak usah khawatir, aduh, aku enggak sampai, ini gimana? Enggak usah khawatir, karena kita berusaha saja untuk menunggu 1 bulan yang pertama, 2 bulan yang pertama. Insya Allah, kalau pengalaman kita ini 1 bulan 3 minggu baru nyampe ya. Ini juga post-nya, di kirimnya juga pakai post biasa nih, bukan post gelat. Juga ada keterangannya nih, if undelivered, please return to lock back nomor ini ke Malaysia. Jadi, misalnya tidak terkirim, papasnya tolong kembalikan ke Malaysia. Itu biayaannya sih. mengenai PIN-nya sendiri teman-teman, jumlah PIN-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 angka unik yang... Terus ada lagi mungkin yang pertanyaan, teman-teman yang ganjil, misalnya teman-teman sudah pengajuan yang kedua, terus surat yang pertama datang, PIN-nya kan datang. Teman-teman, bagaimana? Apakah bisa menggunakan surat atau PIN AdSense yang pertama? Jawabannya, karena pengalaman kita sendiri, kita sudah mengajuan PIN yang kedua, cuma akhirnya PIN yang pertama itu datang suratnya, dan akhirnya bisa dipakai juga untuk verifikasi, dan akhirnya sudah terverifikasi, teman-teman. Terus langkarnya bagaimana untuk verifikasi, teman-teman bisa buka di www.google.com, garis miring AdSense, garis miring di Enter, teman-teman login, terus teman-teman login ya, login-nya sesuai email teman-teman, sesuai dengan channel YouTube teman-teman, terus klik roda gigi dan pilih setelan, terus teman-teman sebelah kiri, itu melihat informasi akun, klik verifikasi alamat, terus teman-teman masukkan PIN, seperti yang muncul di gambar ini, jadi teman-teman nanti akan melihat, 6 PIN ini dimasukkan, jangan sampai salah teman-teman, angkanya gede-gede banget ya, ini gede-gede banget teman-teman, lihat angka depannya ya, sangat gede sekali, jadi teman-teman, terus di Enter, jangan sampai salah, kalau 3 kali salah, misalnya 1 angka salah, akhirnya teman-teman gagal, dan itu akan repot sekali, buat teman-teman, misalnya harus request ulang kembali, oke, begitu teman-teman sharing dari kita, mengenai Adsense yang sudah kita terima, bagaimana kemarin proses pengalaman kita, pengajuan PIN Adsense, dan seberapa penting PIN Adsense ini, karena ini kan sebenarnya buat, memverifikasi agar pendapatan kita, yang masuk ke rekening kita, ke umum kita, ada yang ke Mandiri, ada yang ke BCA, ada yang ke BRI, dan lain-lain, itu bisa tetap di transfer, tiap bulannya, jika memenuhi syarat, sesuai pedoman YouTube, jadi pedoman YouTube itu, setiap bulan, kalau gajahnya di atas 1.300.000, pasti di transfer, tiap tanggal 20, kalau tidak salah, correct me if I'm wrong, komen di bawah, terima kasih sudah menyaksikan video dari kita, kita berjumpa di video yang lainnya, dadah, selamat menikmati,